Inilah surat Rasul Paulus yang kedua, kepada Jemaah di Korintus, pasal 3. Kemuliaan Perjanjian Baru Apakah kami mulai menjadi seperti guru-guru palsu yang tentunya bercerita kepada saudara sekalian mengenai diri mereka sendiri dan membawa surat pujian yang panjang-panjang? Saya rasa kami tidak perlu memperlihatkan kepada saudara surat pujian dari siapapun. Dan dari saudara pun, kami tidak memerlukan surat pujian. Surat pujian yang saya perlukan ialah saudara sendiri. Setiap orang yang melihat perubahan yang baik dalam hati saudara akan mengetahui bahwa kami telah melakukan pekerjaan yang baik di antara saudara. Mereka dapat melihat bahwa saudara adalah surat dari Kristus dan kamilah yang menulisnya. Surat itu bukan ditulis dengan pena dan tinta, melainkan oleh roh Allah yang hidup. Bukan diukir pada batu, melainkan dalam hati manusia. Kami berani mengatakan hal-hal yang baik ini mengenai diri kami, semata-mata karena kami benar-benar yakin bahwa Allah, melalui Kristus, akan menolong kami melakukan apa yang kami katakan. Bukan karena kami menganggap bahwa kami sendiri dapat mengerjakan sesuatu yang berarti. Kuasa dan hasil pekerjaan kami hanya berasal dari Allah. Dialah yang telah menolong kami menyatakan kepada orang lain perjanjiannya yang baru untuk keselamatan mereka. Kami tidak menekan mereka dengan mengatakan bahwa mereka harus menaati semua hukum Allah, dan kalau tidak, mereka mati. Melainkan kami mengajarkan kepada mereka bahwa ada kehidupan dari roh kudus bagi mereka. Cara yang lama, yaitu mencari keselamatan dengan menjalankan sepuluh hukum, berakhir dengan kematian. Di dalam cara yang baru, roh kudus memberi mereka kehidupan. Tetapi hukum lama yang berakhir dengan kematian itu, mulai dengan kemuliaan yang sedemikian besarnya, sehingga orang tidak tahan menatap wajah Musa. Sebab, ketika ia memberikan hukum Allah kepada mereka supaya dipatuhi, kemuliaan Allah memancar dari wajahnya. Walaupun pada saat itu, kecemerlangannya sudah mulai pudar. Bukankah sekarang ini, pada waktu roh kudus memberi kehidupan, kita mengharapkan kemuliaan yang jauh lebih besar? Apabila rencana yang menuju kepada kebinasaan penuh dengan kemuliaan, apalagi rencana yang membenarkan manusia dihadapan Allah? Kemuliaan yang pertama, yang bersinar dari wajah Musa, sebenarnya sama sekali tidak berarti kalau dibandingkan dengan kemuliaan perjanjian baru yang sangat menakjubkan. Apabila cara lama yang akhirnya tidak berlaku itu penuh dengan kemuliaan surgawi, maka kemuliaan rencana Allah yang baru bagi keselamatan kita, tentu saja jauh lebih besar. Sebab kemuliaan itu kekal. Karena kami tahu bahwa kemuliaan yang baru ini tidak akan hilang. Maka kami dapat mengajar dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi wajahnya supaya orang-orang Israel tidak dapat melihat pudarnya kemuliaan itu. Bukan wajah Musa saja yang diselubungi, tetapi pikiran dan pengertian umatnya juga diselubungi dan dibutakan. Bahkan sekarang pun, pada saat kitab suci dibacakan, hati dan pikiran orang-orang Yahudi seolah-olah ditutupi oleh selubung yang tebal, karena mereka tidak dapat memahami makna dan hakikat kitab suci. Selubung salah pengertian itu hanya dapat dihilangkan dengan beriman kepada Kristus. Ya, bahkan sampai sekarang pun, pada waktu mereka membaca tulisan Musa, hati mereka buta dan mereka mengira bahwa ketaatan kepada sepuluh hukum adalah jalan kepada keselamatan. Pada saat seseorang meninggalkan dosa-dosanya dan datang kepada Tuhan, maka terangkatlah selubung itu. Tuhan adalah roh yang memberi kehidupan dan di mana ia berada, di situ ada kebebasan. Dari usaha mencari keselamatan dengan jalan menaati hukum-hukum Allah. Tetapi wajah kita, orang-orang Kristen, tidak berselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan jemerlang. Dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita makin menjadi seperti Dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.